Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa-apa teman-teman berjumpa lagi dengan tips otomotif channel apa kembali teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat selalu baik-baik saja di kesempatan kali ini tips otomotif akan berbagi sedikit tips dan informasi seputar mobil Avanza di sini sebagai contoh ini ada mobil saya seperti biasa all new Avanza tahun 2012 baik sebelum kita saksikan tipsnya berikut ini seperti biasa mau dukungannya untuk di like share dan subscribe tips otomotif channelnya teman-teman baik langsung saja di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi penting ya khususnya bagi teman-teman yang lagi mencari ingin membeli sebuah mobil khususnya untuk Avanza Densinia all new atau Avanza lama ya teman-teman jadi ini perlu diperhatikan hal ini Oke langsung saya tunjukkan saja dan ciri-ciri mobil Avanza dan Senia yang tidak pantas dibeli sebaiknya dihindari ya ciri-cirinya apa ya saya tunjukkan baik langsung saja kita masuk ke dalam mobil teman-teman nah saya tunjukkan dulu ya jadi saya perlihatkan saya tunjukkan perbedaan antara mobil yang normal dan mobil yang tidak normal artinya sekilas itu normal tapi kalau teman-teman tidak tahu itu normal tidak ada yang tidak ada yang masalah performa enak tidak ada masalah tapi sebenarnya di mobil itu ada masalah pada mesinnya bagaimana maksudnya oke saya jelaskan ya oke saya jelaskan langsung saja teman-teman ini kondisi saya kondisi mobil saya masih kondisi ini mati ya kita perhatikan indikator pada dashboard teman-teman saya akan nyalakan bukan nyalakan saya akan on-kan kontak ya kalau kontak di on-kan pasti lampu indikator semua nyala seperti ini ya teman-teman perhatikan oke ya ini kontak baru ACC mesin belum nyala ini tadi semua indikator nyala ya termasuk endran sebentar saya nyalakan ini ya ini saya jelaskan satu persatu sedikit ya ini untuk kode oli ya teman-teman ya ini kemudian engine cek engine ini aki atau alternator kemudian ini EPS elektrik power steering ini handrem atau handbrake nah sekali lagi perhatikan ya teman-teman nah ini perlu teman-teman ketahu ya saat ingin pengecekan ingin membeli mobil bekas Avanza Xenia tahun 2010, 2009, 2013 yang seperti ini saya rasa ini juga bisa untuk mobil-mobil tipe mobil lainnya ya merek lainnya bisa juga bisa dipraktekkan cara seperti ini jadi ketika seperti ini kontak ACC pastikan semua indikator nyala tapi teman-teman juga perlu perhatikan ya ini saya matikan lagi kemudian akan saya nyalakan lagi jadi untuk teman-teman bisa perhatikan ya misalnya ini ada kelainan ini masih normal ya ini kondisi normal nanti saya praktekkan itu saya contohkan yang normal dulu oke ini akan saya nyalakan ya coba teman-teman perhatikan seperti ini ya ini normal ya jadi antara ini yang perlu diperhatikan antara engine sama oli ya teman-teman ketika saya matikan seperti ini coba diperhatikan saya matikan lagi nah yang saya maksud disini ya teman-teman jadi sebenarnya antara waktu menyala dan waktu mati itu antara indikator engine mesin dan oli dan yang lainnya itu ada jeda sepersekian detik jadi 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 kadang-kadang jadi untuk mesin itu kan untuk tanda jika ini saya nyalakan ya kalau mesin nyalakan seperti ini maka indikator ini akan mati semua teman-teman nah ini tandanya normal jadi kalau indikator mesin itu masih nyala kondisi mesin nyala indikator mesin itu nyala berarti ada trouble di mesin biasanya itu ini indikator mesin itu dari ecu ya itu jika dari sensor sensor di mesin kalau ada trouble dia akan memberikan informasi ke ecu dan ecu ecu akan menyalakan engine lamp bahwa ada sensor yang bermasalah jadi kalau engine lamp waktu mesin menyala itu harusnya tidak ada yang tidak nyala seperti ini ini normal berarti tidak ada sensor yang rusak jadi itu tidak mendeteksi kerusakan pada mesin karena sensor-sensor tidak ada pemberitahuan gitu kemudian nah disini di video kali ini saya akan memberitahukan itu ya jadi kalau teman-teman lagi membeli mobil bekas khususnya avansats ini ya hal-hal seperti ini misalnya di mobil ini ada trouble sensor memberikan trouble di ecu jen ecu menyalakan engine lamp tapi kenyataan di dashboard seperti ini normal tidak ada cek engine yang nyala itu bisa dibuat seperti itu teman-teman ya jadi teman-teman harus jeli harus paham ya harus berhati-hati dan teliti saat ingin membeli mobil bekas khususnya avansat dan senia ya nah itu tadi kan normal ya normalnya seperti ini ini mati semua ya ketika mesin nyala nah ini sebenarnya bisa diakali teman-teman bagi teman-teman kalau nggak tahu ya ternyata jika kenyataannya mobil itu misalnya ada trouble harusnya cek engine itu menyala ya kalau ada trouble di sensor cek engine itu menyala tapi kok bisa dibuat seperti ini itu ternyata dimanipulasi teman-teman ini kayak pantikan lagi mesinnya nah jadi caranya gimana ya mereka itu untuk biar mobilnya laku jadi mungkin nggak tahu ya kesalahan siapa nah jadi ketika belum menyala eh belum mesin belum nyala itu harus dua-duanya menyala nah untuk yang normal tuh seperti saya bilang tadi ya antara oli dan engine itu ada jedanya tidak bersamaan itu tanda yang normal ya teman-teman tapi seperti yang kalau ada kecurangan itu biar cek engine ikut mati itu eh switch nya itu digabung dengan oli teman-teman jadi nyalanya eh engine mesin dan oli itu nanti akan sama mati hidup sama dengan oli jadi ini bukan indikasi indikator untuk sensor atau cek engine yang trouble jadi ikutnya oli kalau oli nggak ada masalah oli kan mati kalau nyalakan mesinnya ya oke ini nyakalan nah ya bisa dilihat teman-temannya waktu nyalakan juga ini normal ya seperti ini jadi kalau teman-teman ingin lebih jelas lagi coba saya cek lagi ya nah oke ini akan saya buktikan ya ini apakah mobil saya benar-benar normal atau tidak atau ini teman-teman saat mengecek mobil itu normal atau tidak kalau dilihat dari cara berkedipnya cara nyalanya kok selisih berapa detik-detik enggak sangat enggak signifikan ya enggak bisa jelas ya teman-teman bisa teman-teman bisa mencabut switch oli ya switch oli saya tunjukkan tempatnya teman-teman oh ya pastikan lagi ya sebelum saya cabut switch olinya masih on seperti ini nyala semua ya indikator ini nyala ya ini sebelum saya cabut switch olinya gimana kalau kita cabut switch olinya apakah olinya saja yang mati atau engine-nya ikut mati normalnya kalau mobil normal itu ketika kita cabut switch oli namanya switch oli ya olinya saja yang mati dan mesin tidak cek engine tidak ikut mati tapi kalau dua-duanya ini mati berarti itu ada yang tidak wajar jadi cek engine diikutkan di jumper ke oli oke saya cabut ya oke ya ini ya switch olinya teman-teman kelihatan nggak switch olinya gampang kok teman-teman nyabutnya bentar panas ini masalahnya bentar ya teman-teman oke kelihatan ya sebentar saya cabut dulu ya ini switch olinya masih nempel nyabutnya cuma digeser aja nah ini sudah lepas ya Coba kita lihat olinya apakah nyala harusnya mati ya Nah tadi switch oli sudah saya lepas nah terbuktikan teman-teman sekarang indikator oli sudah mati dari di sini ada oli toh mati berarti itu normal karena ketika saya cabut switch olinya saja yang mati ya olinya tapi cek engine nya tetap menyala apakah mesin bisa dinyalakan bisa nanti ini mati semua ya ini mati semua ini normal ya ini kondisi normal oke saya matikan dulu lagi mesinnya ke saya kontak ACC nah yang nyala cuma cek engine kondisi mesinnya aja itu karena switch oli saya lepas nah disini yang saya khawatirkan yang perlu teman-teman ketahui ya ketika switch oli dilepas oli mati indikator oli mati tapi kok cek engine juga ikut mati ya berarti itu yang tidak beres ya teman-teman jadi ini sudah tidak berfungsi berarti kalau seperti itu kalau mati semua antara oli dan check engine itu mati berarti bahaya ini check engine itu untuk mengetahui ini kondisi mesin jika ada mesin yang keadaan rusak maka itu akan memberitahu kita bahwa ada sensor atau di mesin itu ada yang trouble tapi kalau ini di jumper ke oli jadikan ini jadinya jadi indikator oli bukan yang digotor mesin gitu teman-teman maksud kan teman-teman paham ya bukan teman-teman yang saya maksud ya jadi bahayanya kan kita tidak bisa tahu bahwa mobil koncak itu kondisi rusak karena check engine ini sudah tidak berfungsi fungsinya sebagai switch oli aja itu yang dikhawatirkan ya teman-teman nah mungkin ini kejadian seperti itu bisa juga karena pemilik mobil lama itu jika misalkan ada trouble di mesin enggan untuk memperbaiki ya gampangnya di jumper biar mesin engine ini minimis mati ya di jumper ke oli itu biasanya seperti itu teman-teman karena kan masalah engine banyak masalahnya ya ada yang kampang bisa hilang bisa normal ada yang susah lah ketika susah diperbaiki mungkin partnya juga mahal akhirnya diakali seperti itu nah hal seperti itu yang saya khawatirkan dan makanya ini saya informasikan ke teman-teman khususnya teman-teman yang ingin yang lagi sedang membeli mobil bekas khususnya Avanza dan Xenia kita teman-teman semoga teman-teman paham ya sekali lagi berhati-hati dalam membeli semoga teman-teman dengan sedikit informasi ini bisa menepakkan pencerahan semoga video ini bermanfaat ya sekali mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini coba saya sambungkan lagi ya switch olinya oke nyala lagi ya oke 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 Terima kasih.